Di tengah langkahnya BBM jenis solar, polisi membongkar penimpunan solar yang diduga akan dijual ke perusahaan. Modusnya adalah dengan memodifikasi tangki BBM di mobil. Kria ini tak berkutik saat tertangkap basah sedang membongkar BBM jenis solar dari tangki minyak tambahan yang dipasang mobilnya. Solar ini dibeli dari sejumlah SPBU di Muaro Jambi, Jambi, lalu dikumpulkan di gudang. Setelah terkumpul beberapa drum, pelaku kemudian menjual kembali solar tersebut ke warga dengan harga yang lebih tinggi. Polisi menduga pelaku juga menjual solar subsidi ke sejumlah perusahaan dan penambang emas ilegal. Mereka tampung di sana, kemudian selanjutnya mereka menyiagakan kembali mereka jual. Ada yang dijual kepada masyarakat, kemudian ada indikasi juga mereka menjual kepada perusahaan-perusahaan ataupun kegiatan-kegiatan pertambangan. Sepanjang 31 Maret hingga 5 April 2022, polisi sudah mengungkap 13 kasus penimbunan solar bersubsidi di Provinsi Jambi. Dari 13 kasus, polisi sudah menetapkan 20 orang tersangka. Mereka akan dikenai undang-undang tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Rik Harsin melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih telah menonton!